Ingin hapus bulan Ramadan agar tak ganggu perang Gaza? Pernyataan kontroversial Menteri Israel Menteri Warisan Israel, Amica Eliyahu melontarkan pernyataan kontroversial. Dilansir Tribunnews.com pada Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, Eliyahu menyebut, bulan Ramadan umat Islam seharusnya dihapuskan. Eliyahu menyerukan untuk menghapus Ramadan karena eskalasi Israel-Palestina kerap terjadi selama bulan tersebut. Politikus dari Partai Ekstremis Osma Yehudit itu mengaku pihaknya takut dengan potensi eskalasi di tepi barat dan jalur Gaza pada bulan Ramadan 1445H. Hal itu disampaikan Eliyahu kepada Israel Army Radio Via New Arab pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Apa yang disebut bulan Ramadan ini harus dihapuskan maka ketakutan kami atas bulan ini juga akan hilang, kata Eliyahu. Pernyataan Eliyahu tersebut kemudian menuai kecaman dari Council on Muslim American Relations. Yang mana, Wakil Direktur Eksekutif dari Council on Muslim American Relations, Edward Ahmad Mitchell kemudian mendesak Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden mengecam Eliyahu. Pasalnya, ia menilai seorang pejabat pemerintah Israel secara terbuka telah menyuarakan pernyataan genosida. Ia juga menyebut, Israel terus meluncurkan perang terhadap seluruh penduduk Palestina, termasuk simbol-simbol kebudayaan mereka, mulai dari masjid, gereja, hingga yang terbaru, Ramadan itu sendiri. Sekali lagi, seorang pejabat pemerintah Israel secara terbuka menyuarakan pernyataan genosidal yang luput dikutuk oleh pemerintahan Biden. Cukup? Sudah cukup, kata Mitchell. Pemerintah Israel terus berteriak kepada semua orang yang mau mendengarkan bahwa mereka meluncurkan perang terhadap seluruh penduduk Palestina, termasuk simbol-simbol kebudayaan mereka, dari gereja, masjid, hingga Ramadan sendiri, lanjutnya. Diketahui, Ramadan tahun ini bagi bangsa Palestina kemungkinan akan diperingati di tengah serangan Israel yang telah membunuh lebih dari 30 ribu jiwa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.